Dua minggu menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat telah menentukan beberapa titik lokasi pasar Ramadan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret mendatang. Indonesia terkhusus Kabupaten Kota Waringin Barat saat ini sudah mulai terlepas dan juga menjalani kegiatan dengan normal setelah sebelumnya dua tahun dalam masa pandemi COVID-19. Seperti diketahui bersama, masa pandemi COVID-19 kemarin banyak masyarakat yang terpuruk, terutama masalah ekonomi yang terjadi kepada masyarakat yang pekerjaannya sebagai pedagang. Di tahun 2023 ini kehidupan masyarakat kembali dengan normal, segala sektor pariwisata UMKM kini sudah mulai berjalan dengan normal. Memasuki dua pekan menjelang bulan Ramadan, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat berencana kembali menggelar pasar wadai yang sudah menjadi tradisi masyarakat di setiap bulan Ramadan. Pasar Ramadan kali ini dibuat sebagai harapan agar ekonomi bisa kembali tumbuh dan juga berkembang. Masyarakat terlayani kebutuhan rumah tangganya dan berbagai kebutuhan makanan bisa tersedia. Pelaksana Tugas Sekretaris Kabupaten Kota Waringin Barat, Juni Gulton mengatakan bahwa sejak dini pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat telah mempersiapkan fasilitas untuk menjelang bulan Ramadan termasuk untuk peresmian pasar Ramadan. Dalam hal ini, Pemkap Kobar juga telah menentukan beberapa titik lokasi yang mana nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret tahun 2023. Sejak dini, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat telah mempersiapkan fasilitas untuk menjelang bulan Ramadan termasuk untuk peresmian pasar Ramadan yang ada beberapa titik sudah disipakati akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret. Dan sekarang juga pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat juga sedang menyusun rundown untuk safari Ramadan tahun 2023 yang mana dijadwalkan dalam satu bulan selama bulan Ramadan.